Intro Halo, salam Salam senjata Malaysia, salam perpaduan semua Bertemu kembali dalam channel Bain Infinity pada kali ini Bersama saya yang akan kongsikan kepada anda semua Secara ringkas berkaitan dengan isu terkini dalam negara ini Yang mana, seperti mana kita tahu PAU akan diadakan tidak lama lagi Dan hari ini ada keujutan besar buat seluruh rakyat Malaysia Khususnya penggemar-penggemar politik dalam negara ini Nah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini Sebagai tanda penghargaan saya yang telah tekan subscribe ya Saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda Diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda Seluruh keluarga anda sepanjang tahun 2023 ini Dan tidak lupa juga kepada anda yang belum subscribe channel ini Anda jangan segan-segan untuk menekan Subscribe dan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan Sekiranya saya kongsikan berita terkini berkaitan dalam negara ini Dari segi politik Keputusan Parlimen, Sidang Parlimen dan juga kes-kes bekama Isu berita terkini ya Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Tanpa membuang masa lagi Saya akan teruskan perkongsian pada kali ini Yang mana saya lihat daripada satu sumber Yaitu di Malaysia kini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Seperti mana kita tahu PAU akan bersidang tidak lama lagi Yang mana itu adalah penentu Berkaitan dengan Pemilihan timbalan Presiden UMNO dan juga Presiden UMNO yang bakal dipertandingkan Sebelum mula bersidang Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini saya kongsikan kepada anda semua Yang mana UMNO Tidak menjemput Daripada wakil PKR DAP Dan itu adalah Bukan Sebab Tidak Berkawan Itu kata Daripada setiausaha agung UMNO Yaitu Ahmad Maslan Dalam satu Sidang media Dan satu Berita Terkini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Setiausaha agung UMNO Ahmad Maslan memaklumkan Parti itu tidak bercadang Untuk menjemput wakil-wakil Daripada PKR dan DAP Menghadiri Perhimpunan Agung UMNO PAU Yang dijadulkan pada Rabu depan Dia juga berkata Pucuk pimpinan parti Juga tidak Menjemput Perwakilan Duta asing Sepertimana Yang dilakukan Dalam PAU Sebelum ini Beliau berkata Kami buat keputusan Bahwa PAU kali ini Adalah Hanya antara Parti-parti Barisan Nasional BN Kami ingin Menyelesaikan Perkara-perkara Berkaitan Dengan Keputusan Dalaman UMNO Dan Barisan Nasional Tegasnya Oleh itu Itu bukan Hanya Parti-parti Lain Kita Tidak Menjemput Tetapi Duta-duta Asing pun Kita Tak Jemput Tahun ini Kita tidak Jemput Mana Maka Setakat ini Itulah Keputusan Kecuali Berubah Sehari Dua Lagi Kata Beliau Tambahannya Lagi Ahmad Maslan Berkata Demikian Ketika Diminta Mengulas Semua Na'i Kemungkinan Menjemput Wakil PKR Dan DAP Berikutan Mereka Ini Berada Dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Terdahulu Dia yang Juga Timbalan Menteri Keuangan Mengadakan Taklimat Tertutup Isu Semasa Bersama Perwakilan UMNO Pahang Di Kuantan Yang Turut Hadir Menteri Besar Pahang Yaitu Wan Rosti Wan Ismail Dia Menambah Keputusan Sehingga Kini Ketika Ini Ialah Hanya Wakil Daripada Kemenen Barisan Nasional Selain Perwakilan UMNO Sedia Ada Sejak Dijemput Menghadiri PAU Kali Ini Tuan Tuan Puan Ini Bukan Bermakna Kita Tak Kawan Jangan Nanti Tulis Letak Menanti Belah Jangan Memandai-mandai Kata Beliau Sepertimana Yang Saya Sebut Tadi Kita Tak Menumpukan Isu-isu Dalaman Parti Sahabah Dan Sebagainya Itu Sebab Pada Pendangan Kami Pada Saat Dan Ketika Ini Kita Belum Membuka Perimpunan Agung UMNO Kepada Wakil Daripada Pewakilan Yang Lain Katanya Pada Sidang Media Hari Ini Nah Tuan-tuan Puan-puan Semua Berkaitan Dengan Isu Langkah London Dia Menegaskan Itu Adalah Cuma Spekulasi Dan Hanya Kabar Angin Yang Mana Ketika Ditanya Mengenai Kabar Angin Perkataan Langkah London Yang Sedang Diperkatakan Sejak Beberapa Minggu Lalu Ahmad Berkata Dia Tidak Mengetahui Setakat Mana Kebenaran Mengenai Perkara Itu Tetapi Saya Tidak Tahu Setakat Mana Benar Atau Tidak Langkah London Ini Sebab Ramai Orang Bercuti Di London Lepas Itu Dia Orang Tiba Duduk Bersama Tidak Semestinya Perkara Itu Adalah Langkah Tertentu Kata Beliau Nah Dia Menjelaskan Lagi Langkah London Ini Spekulasi Dan Saya Tidak Adarikun Bahwa Ada Pihak Pihak Tentu Yang Buat Yang Betul Membuat Meswarat Sebab Kalau Nak Mereka Meswarat Mereka Boleh Meswarat Dimana Mana Dan Apa Juga Keadaan Kata Beliau Nah Tuan Puan Puan Semua Jadi Kebetulan Cuti Dan Takkan Boleh Berjumpa Minum Kopi Kata Beliau Mengulas Mengenai Pergulakan Futik Di Sabah Pula Dia Berkata Perkara Itu Akan Diuruskan Kemudian Kerana Situasi Yang Boleh Berlaku Di Negeri Itu Berkenaan Sentiasa Berubah Hampir Setiap Jam Kata Beliau Memandangkan Sabah Ini Kita Tunggu Dan Lihat Perubahannya Itu Setiap Jam Berlaku Jadi Kita Tunggu Dan Lihat Apa Perkembangan Seterusnya Kata Beliau Dalam Satu Sidang Yang Dibuat Oleh Beliau Semasa Membahaskan Mengapa Tidak Menjemput Rakan-rakan Daripada Parti Pekiar Dan Juga Di EP Sedangkan Sesama Dalam Kerajaan Perpaduan Tidak Tidak Tuan 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 Sepertimana Kita Tau Sebelum Ini Juga Kita Sudah Mengetahui Dan Simkulasi Yang Berlaku Apabila Timbulnya Persoalan Mengenai Dengan Kerajaan Perpaduan Yang Mana Ada Yang Mengetahkan Apakah PGR Dan DAP Dan Sekutu-sekutu Dalam Kerajaan Perpaduan Akan Bersama-sama Dalam PAU Tahun Ini Nah Hari Ini Kita Sudah Mendengar Penjelasan Daripada Setiausaha Agung UMNO Yaitu Ahmad Maslam Yang Berkata UMNO Tidak Menjemput PGR Dan DAP Pada PAU Kali Ini Dan Juga Mana-mana Parti Mereka UMNO Tidak Menjemput Hanya Ahli UMNO Dan Barisan Nasional Sahaja Akatah Beliau Dalam Satu Sindang Media Hari Ini Nah Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Itu Saja Yang Saya Dapat Kongsikan Kepada Anda Semua Kali Ini Semoga Kita Berjumpa Lagi Dalam Perkongsian Yang Saya Kongsikan Kepada Anda Semua Dari Semasa Ke Semasa Sekian Dan Terima Kasih Jumpa Lagi Terima